Intro Ya Pemirsa kembali di AINU Siang Diduga depresi karena terkonfirmasi COVID-19 Seorang pria meludahi tangannya dan berjabat tangan dengan warga sekitar Geram dengan aksi pria ini, warga pun memukulnya dengan benda tumpul Warga desa Bulusilape, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Geram dengan aksi salah satu pasien COVID-19 warganya Pasalnya sang pasien diduga depresi karena terkonfirmasi positif corona Dan berusaha meludahi tangannya lalu bersalaman Ataupun memegang warga lainnya agar tertular Pasien sempat melarikan diri saat hendak dirawat Tetapi kini dirinya sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Porsia Dengan pengawalan ketat Istri korban meminta pemerintah Kabupaten Toba Agar pelaku pemukulan suaminya dibawa kerana hukum dan diadili Pihak keluarga menduga kepala desa Bulusilape juga ikut terlibat pemukulan Saat ini korban menjalani isolasi di Rumah Sakit dengan kondisi masih mengalami depresi Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Junjungan Marpau Ainis melaporkan Halo Pak Mirsa, bagaimana kondisi pasien positif yang dipukul oleh warga saat ini? Kita akan membahasnya bersama Kabupaten Humas, Polda, Sumatera Utara Kombespol Hadi Wayudi Halo, selamat siang Pak Hadi Wayudi Selamat siang Ya Pak Hadi, ini kondisi pasien yang dipukul oleh warga saat ini seperti apa Pak Hadi? Ya, jadi kami sampaikan sebelumnya bahwa kejadian itu berawal dari hasil Slep antigen yang dilakukan terhadap Bapak Selamat Janipar oleh Klinik ITGEL Logoboti di Toba Dan dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 Kemudian yang bersangkutan kesepakatan keluarga dan warga untuk menjalani isolasi pandiri Dengan segala kebutuhan dicukupi oleh perangkat besar Kemudian beberapa jam setelah yang bersangkutan berada di rumah isolasi mandiri Keluar dari rumahnya, maksudnya dari rumah isolasi mandiri itu Menuju rumahnya untuk menemui istri dan anak-anak Serta orang tuanya yang berusia 74 tahun Tetapi ditolak, dihalau dengan alasan karena yang bersangkutan sudah terpapar Kemudian yang bersangkutan berusaha untuk membuat resta lah ya Kira-kira begitu, seperti yang ada disampaikan tadi Kemudian perangkat desa berusaha untuk mengamatkan Nah, setelah berhasil ke para desa, perangkat desa, dan keluarga Untuk membujuk serta mengamankan Dibawa ke rumah sakit Porsea Saat ini, yang bersangkutan menjalani isolasi di rumah sakit Porsea Kemarin, saya melihat langsung ke rumah sakit Kondisi baik Dibawasi oleh beberapa tenaga medis dari rumah sakit Porsea Ada juga tenaga medis yang dibuatkan secara khusus Yaitu spesialis kejiwaan untuk mempantau psikologi daripada beliau Kemudian dijaga juga oleh teman-teman dari Bapak Binta dan Bapak Bintat Jadi kondisinya untuk saat ini Sampai dengan saat ini Beliau dalam kondisi baik Dan kita berharap Selama menjalani isolasi mandiri Beliau patuh terhadap aturan yang ada dalam isolasi mandiri Dan lekasnya tentunya Ya, Pak Hadi Sebelumnya info yang saya dapatkan juga kabarnya Sebelum diisolasi di rumah sakit seperti sekarang saat ini Pasien sempat diungsikan atau diasingkan ke gubuk di tengah hutan Benarkah demikian, Pak Hadi? Itu rumah isolasi Yang tadi saya sampaikan Dicepakat oleh keluarga dengan warga Rumah isolasinya memang jauh dari pemukiman yang lain Dari pemukiman yang lain Kemudian informasi dari kepala desa Memang betul untuk penerangannya sangat minim Kemudian fasilitas Untuk sembako Kebutuhan selama isolasi Terpenuhi Sudah dipenuhi oleh kepala desanya Nah, kalau sejauh ini Pak Hadi Apakah sudah ada tersangka dari pihak warga Yang memukuli pasien tersebut? Atas laporan itu Polres Toba pun sudah memanggil Untuk beberapa warga Untuk dimuntai keterangan dan klarifikasi Terkait dengan Kejadian tersebut Jadi kita pun sudah Sudah melakukan Pemanggilan Pun termasuk juga dengan istrinya Yang membuat laporan itu Baik Baik Pak Hadi Terima kasih banyak Pak Hadi Telah berbagi informasi bersama kami Di ayu siang Pak Hadi Semoga kejadian ini tidak terulang kembali Pak Hadi Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi Ya, pemirsa Kita ke informasi selanjutnya Ke informasi kecelakaan pemirsa Sebuah truk terguling Karena mengikuti petunjuk jalan Dari Google Maps Di Lembang, Jawa Barat Akibat kecelakaan ini Arus kendaraan dari Lembang Menuju Bandung Dan arah sebaliknya pun ditutup Warga bergotong royong Menyingkirkan muatan truk Yang menutup badan jalan Di Tanjakan Kampung Bunisari Lembang, Bandung Barat Jawa Barat Truk bermuatan bata hebel Terguling Akibat tidak mampu melintasi Di Tanjakan ini Kemiringan jalan Yang hampir mencapai 45 derajat Dan muatan bata hebel Yang cukup banyak Membuat sepir truk hilang kendali Sepir truk mengaku Tidak mengetahui jalan Dari soreng menuju Lembang Dan hanya mengandalkan Peta online Tujuannya kemana? Ke Lembang Kenapa bisa nyeser ke sini kok? Ikutin map Ikutin map Terus? Pas udah ke sini gimana? Nggak naik Nggak naik Ini muatannya berapa banyak? 8 tahun 400 8 tahun Evakuasi truk yang terguling Membutuhkan waktu Lebih dari 5 jam Akibat kecelakaan ini Arus selalu lintas Dari Lembang menuju Bandung Dan arah sebaliknya ditutup Pada saat BKP Kendaraan Pengangkut Hebel Disebut Tidak Menelisah jalanan menganjak Sehingga Terjadi kendaraan tersebut Mundur kembali Dan mengakibatkan Kendaraan tersebut Terguling Dan Dan daripada kejadian tersebut Mengakibatkan Pengumuli dan kernek Yang alami Buka ringan Ataupun lecet-lecet Muatan truk selanjutnya Diangkut Menggunakan truk lain Kondisi jalan menanjak Dan sempit Yang diarahkan Peta online Membuat sopir dan Kernet truk Tertimpa musibah Dari Kabupaten Bandung Jawa Barat Yuwono Ainews melaporkan Ya pemirsa Usai sudah Ainews yang hari ini Dan kami ingatkan Kembali untuk melindungi Keluarga Anda Dengan mengetatkan Protokol kesehatan 3M Karena saat ini Penularan COVID-19 Semakin meningkat Ya dan pemirsa Jangan lupa Untuk memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mencuci tangan Di air yang mengalir Serta dukung Program vaksinasi Pemerintah Demi terjadinya Kekebalan kelompok Agar pandemi Segera berakhir Saya Arlisa Hadi Dan rekan saya Pram Senjaya Mewakili kerabat tugas Yang bekerja Pamit undur diri Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton